Wow Oke jadi dia Kita akan bikin adonannya Ini dari susu putih UHT Usahakan susunya hangat Kemudian kita Masukkan ragi Instant Gula pasir Aduk-aduk dulu Sampai si gulanya larut Setelah gulanya larut Masukkan Telur ayam 2 butir Supaya rotinya lembut Masukkan terigu Protein sedang Kita aduk Sampai dia Tercampur rata Terakhir Masukkan garam Minyak sayur Aduk Masukkan 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 Sudah tercampur rata Sekarang kita ulenkan Di atas meja Kita taburkan tepung Dan kita keluarkan Masukkan Dan kita Masukkan Dan kita Masukkan Ulenkan Dengan cara Diputar-putar Sambil Dikasih Dan kita Tepung Kembali tepung Masukkan Kita Diamkan Dulu Kita istirahatkan 30 menit Tutup saja pakai plastik dan dilapisin lagi kain setelah 30 menit adonannya mengembang ini adonan akan kita rolling kita taburin tepung dulu kita akan rolling langsung sambil kita kita kempesin dan kita rolling oke sudah tipis gasnya sudah kebuang kita taburin dulu karena ini adonannya memang kandungan airnya banyak jadi cenderung mengket makanya selalu kita taburin sepung dan sini kita mau pakai cetakan s-cube jadi kita ambil segini ini bisa kita bagi dua ya kita bagi dua ini supaya gak nempel ini biar kita kasih tepung selamat menikmati selamat menikmati oke setelah dibentuk sedapetnya bagian dalam tidak apa-apa nanti luarnya rata kok ini kita isi dengan keju terserah ya isiannya bisa keju bisa coklat mantep banget nih kejunya banyak sob kejunya kita padetin aja oke setelah dipasukin keju dipadetin kemudian ada satu bukit telur kita pocok dan kita oles setiap permukaan ini pinggirannya ya supaya nempel pinggir-pinggirannya udah di kasih telur kemudian ini kita tutup tutup seperti ini ya kemudian kita balik nah ini kita buka cetakannya pasti ini ini nempel ya setelah pinggir-pinggirannya kita ratain dan kita sedikit kita potong tadi ya nah ini kita padat-padetin sob padat-padetin ya jadinya itu membentuknya bagus gitu oke jadi dia es cube kita oven disini taburin sedikit tepung biar gampang pada saat ngeluarinnya harusnya tadi ngeluarinnya dilangsung diroyang ya sob ya jadi gak usah diangkat lagi tapi gak apa-apa ini masih bisa kok kita pindahin oke kita open nah ini kita akan kasih olesan dulu sisa olesan telur ini kita tepung disini oke udah kinclong sekarang kita oven setelah 30 menit wow rotinya sudah jadi ini dia kita olesin margarin ini sob wow roti es cube kita cobain nih sob ini enak banget jadinya kita tinggal belah-belah gini sob wow dalamnya keju wuuu hmm kita lihat dalamnya lagi nih sob wow ini dia kejunya wow kejunya ngumpet dia kejunya padat mantep sob hmm lembut teksturnya lembut pokoknya mantep ya dukung channel sobat aku dengan like komen pastinya subscribe yang mana-mana ya pantengin bakal ada resep-resepnya oke banget thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye